Halo Tribuners, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Inspirasi Tribun Jabar. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang prajurit TNI yang ada di Kabupaten Kuningan. Terkait dengan bagaimana profil dari anggota TNI ini dan hal menginspirasi apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa Tribun Jabar yang menyaksikan tayangan ini. Sudah bergabung bersama kami, Sertu Agus R.A. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak dengan Sertu Agus dari Kodim Kuningan. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, baik. Tribuners, Bapak TNI ini memiliki dan akan berbagi tentang kisah-kisah inspirasi. Khususnya dalam membantu dan berdermawan kepada orang-orang yang ada di lingkungannya. Dan tentunya kisah inspirasi ini sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, Pak Agus, bisa diceritakan awal karir Bapak menjadi seorang anggota TNI itu dari tahun berapa, Pak? Saya masuk tahun 98 pertama. Pertama penugasan saya di Batalan Infantri 301 Prabu Kian Santang dan bertugas ke Timur Leste tahun 98. Dan sampai merdeka tahun 99 saya balik kanan dari Timur Lorosai kembali ke Indonesia. Oke, Indonesia artinya kembali ke Kuningan atau daerah lain, Pak? Oh, tidak. Saya kembali dulu ke Batalion, terus ke Kodam dan berapat ke Korem 063 Cirebon, terus bergeser ke Kodim 0615 Kuningan. Oke, baik. Artinya sudah cukup panjang, Pak, ya, perjalanan karir Bapak sebagai anggota TNI. Oke, siap. Baik, Pak. Menjadi anggota TNI, beberapa orang-orang yang menjadi anggota TNI cenderung karena ada sanak saudara atau orang tua yang juga menjadi anggota TNI. Bagaimana dengan Pak Agus sendiri? Apakah ada orang tua atau kakak atau abang yang menjadi anggota TNI, Pak, sebelumnya? Oh, tidak ada, Pak. Saya dari keluarga buruh tani, Pak. Dari keluarga buruh tani dan menjadi anggota TNI, gitu, Pak, ya? Ya, siap. Oke. Siapa, Pak, dari pihak keluarga yang menjadi inspirasi Bapak untuk menjadi anggota TNI? Dan kenapa Bapak menjadi anggota TNI? Waktu itu saya juga, sekeluar sekolah saya berangkat ke Bandung, gitu, Pak, untuk mencari pekerjaan dan saya kerja di, jadi cleaning service di toko-toko wilayah Ciaplas, Bandung. Waktu itu kan ada banyak prajurit mungkin dari wilayah Lembang atau dari di sana, di Geger Kalong itu yang sering latihan lewat ke area sana. Saya sering melihat dan nonton aja, karena tahun 97 itu saya sering melihat. Waktu itu saya pengen daftar, gitu, emang dari dulu juga saya pengen jadi rentara, gitu, Pak. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi cita-cita sejak dulu, ya, Pak, ya? Sejak kecil. Emang saya juga sering memimpin upacara atau kegiatan lainnya, mungkin semua rekan-rekan sekolah saya saya tahu. Oke. Oke. Tadi Bapak menyampaikan kalau ke Bandung itu bukan untuk mendaftar sebagai anggota TNI, tapi hanya sebagai cleaning service, Pak? Iya, salah satu toko di wilayah Ciaplas. Di daerah Ciaplas, ya? Oke. Jaraknya berapa lama, Pak? Dari Bapak meniti karir di kota Bandung menjadi seorang cleaning service sampai akhirnya Bapak menjadi anggota TNI saat ini? Kalau dari saya berangkat ke Bandung 2 tahun waktu itu. Oke. Saya mencoba keberuntungan daftar tentara, karena emang saya juga senang olahraga, ya, senang kegiatan renang atau fisik-fisik yang lainnya mungkin saya begitu menyukai. Banyaknya saya juga, karena emang cita-cita nih, pengen jadi tentara itu. Oke. Cita-cita menjadi tentara. Artinya Bapak, apakah Bapak hanya sekali daftar nih, Pak? Karena ada beberapa prajurit TNI berulang-ulang kali, akhirnya bisa menjadi TNI. Bapak berapa kali, Pak? Saya satu kali daftar, Pak. Satu kali daftar langsung menjadi anggota TNI, Pak, ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke. Pak, kita beranjak ke tema utama atau fokus utama wawancara kita, yaitu tentang informasi yang saat ini sedang viral dan sangat-sangat banyak sekali dibaca, banyak sekali ditonton oleh masyarakat, khususnya di Indonesia dan lebih khusus lagi di Jawa Barat. Bapak, terkait dengan label baru, ya Pak, ada yang bilang miliarder lah, ada yang bilang sebagai prajurit atau sertu yang menjadi miliarder. Nah, seperti apa, Pak? Bapak menanggapi julukan-julukan baru itu, Pak? Ya, Alhamdulillah dengan julukan baru itu, semoga menjadi kesuksesan bukan untuk saya saja, tapi untuk semua prajurit dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya, oke. Bagaimana tanggapan pimpinan Bapak yang mungkin dalam hal ini Bapak Dandim, ya, terkait dengan informasi yang beredar ini? Alhamdulillah, juliau merespon bagus untuk saya dan keluarga juga, Alhamdulillah. Oke, respon baik, Pak, ya. Ya. Respon baik. Oke, baik, Pak. Saat ini Bapak berdinas di Kodim. Ya, Kodim 0615 Kuningan, ya, Pak, ya? Betul, Pak, betul. Yang dibawa komando oleh Bapak Letkol Infantri Bambang Kurniawan, seperti itu, Pak, ya? Ya, betul. Ya. Informasinya juga bahwa sebelum di Kodim, Bapak di Koramil. Nah, berapa lama nih, Pak, di Koramil? Saya di Koramil dari tahun 2000-2004. Saya jadi Pak Binsa di daerah terpencil di Kabupaten Kuningan. Saya yang di daerah, khususnya di Kabupaten-Kesamatan agak jauh dari Kabupaten, Pak. Tapi saya itu yang siap selalu. Mau di mana saja, saya bertugas, kami siap. Oke. Nah, saat ini di Kodim sebagai apa, Pak? Sementara saya sekarang di berharis TAP 3. Oke, start 3. Oke. Artinya dalam perjalanan karir dan keseharian Bapak, dan sampai sekarang menjadi viral, ya? Cukup banyak bergerak dalam bidang sosial, Pak, ya? Ya, ya. Dalam bidang sosial dan tidak pantang menyerah untuk masuk ke pelosok sedalam apapun akan tetap tidak pernah ada request-request akan berdinas di mana, atau di mana permintaan di tempat yang enak di tengah kota seperti itu, Pak? Saya siap saja ditugaskan di mana saja. Oke. Jadi karena itu, kesiapan seorang prajurit harus seperti itu. Oke. Ini jangan bermental lemah, di mana pun perintah harus dilaksanakan. Oke. Baik. Luar biasa. Pak, boleh diceritakan terkait usaha yang Bapak jalani saat ini, ya? Kota Kitan Sonic, ya, Pak, ya? Betul. Oke. Sejak kapan, Pak, ini mulai dirintis dan awalnya seperti apa, Pak? Saya merintis itu tahun 2010 karena tidak kesengajaan itu, Pak. Hanya sebatas membantu rekan dokter saya di daerah-daerah agak jauh, gitu ya, dari aliran listrik, terus agak sering terkendala dengan masalah listrik. Akhirnya saya sering komunikasi dengan Pak Dokter, Pak Dokter, tolong bisa tidak dibantu, ya, Alhamdulillah. Karena alatnya yang, biasanya kalau mau ada acara hitaran masalah itu, saya yang gotong-gotong bantu. Karena masyarakat kan membutuhkan, tapi pas menghwitan ya mati malah, karena listriknya tidak ada, kan, jauh. Akhirnya saya coba membantu, Pak Dokter. Ya, Alhamdulillah setelah saya riset sendiri, bareng-bareng dengan ada teman, gitu. Ya, Alhamdulillah. Sukses, Pak. Oke, artinya ini, inovasi ini sudah mulai, sudah ada hampir 10 tahun, Pak, ya, seperti itu, Pak? 10 tahun. 10 tahun. Oke, artinya inspirasi ataupun penemuan ini berawal karena Bapak ditempatkan di suatu daerah yang bisa dikatakan pelosok, melihat ada kesulitan-kesulitan, seperti itu, Pak? Iya, dan emang kadang-kadang karena saya berada di daerah agak terpelosok itu, pelosok itu kan, maksudnya jaringan listrik itu susah, Pak. Iya. Terus, area jalan juga begitu bermasalah, kalau saya mesti gotong-gotong alat. Jadi, orang nakes itu dari kesehatan itu kan kasihan, gitu, Pak. Hanya cuma mau membantu masyarakat, tapi capek, gitu. Capek, pas ke sana listrik nggak ada, yaudah. Itulah kita bantu, nanti saya coba dengan kemampuan saya, ya, Alhamdulillah hasilnya. Nah, saya rasa beliau juga merespon, harinya dicoba dulu, saya beliau terlihat bagus, gitu, Pak, hasilnya. Baik. Oke, Pak Agus, awal-awal terciptanya produk ini, berapa unit yang sanggup Bapak produksi awal-awal? Awal-awal, ya, paling saya dua, tiga, karena ya, namanya, mencobanya seperti itu mungkin, Pak. Tapi kesini-sininya, ya, Alhamdulillah, responnya bagus dari para praktisi kesehatan, Alhamdulillah. Oke. Pak, dari mana ilmu atau pengetahuan Bapak untuk memproduksi alat ini? Kan, artinya harus berkoordinasi dengan pihak kesehatan, harus paham juga tentang kelistrikan, dan segi keamanannya. Dari mana ilmu ini Bapak dapatkan? Saya belajar otodidak aja, Pak. Otodidak, ya, Pak? Iya. Luar biasa, otodidak, dan direspon oleh pasar dan praktisi kesehatan sangat baik, seperti itu, ya, Pak? Iya, betul. Oke, baik. Apakah ini produk pertama, Pak, yang Bapak ciptakan dan sampai sekarang digunakan oleh banyak orang? Kalau produk pertama, ya, bukan. Kita banyak desainnya, kita banyak modelnya, Pak. Banyak modelnya, ya? Iya. Oke. Untuk pertama kali, apakah alat ini digunakan di Indonesia atau di negara lain? Seperti apa, Pak? Pertama, ya, di Indonesia juga. Oh, pertama digunakan di Indonesia. Apakah sudah sampai didistribusikan atau dibeli oleh orang-orang yang ada di luar negeri, Pak, di luar Indonesia? Ya, karena saya kan banyak teman-teman sekolah dulu, kan, yang ke luar negeri, gitu. Eh, udah, nanti saya coba saya bantu pacarkan, gitu. Ya, saya bantu gini. Karena ya, mungkin beliau juga melihat saat tentara, akhirnya, mereka saling membantu, gitu. Dengan silat rahmila, ambulilah. Oke. Jadi, rekan-rekan kami yang di sana pada membantu, gitu, tadi. Oke. Baik. Apa keunggulan, Pak? Apa keunggulan dari produk yang Bapak lahirkan ini, Bapak ciptakan ini? Pertama gini, Pak, mungkin. Pertama, simpel, ya. Alatnya simpel, mudah dibawahnya. Karena beratnya juga cuma 3, sekian gram, Pak. Ons, ya, 350 graman, Pak, kalau hanya untuk handle. Terus untuk alat pemotongnya juga kita lebih simpel. Dan dilengkapi dengan pengaman, gitu. Oke. Terus tanpa terhambat jaringan DC. Karena ini di-charge seperti HP, Pak. Oke. Jadi, menggunakan baterai, Pak, ya? Iya, betul. Oke. Apakah ini alat hanya digunakan oleh tenaga medis, Pak? Tidak juga. Ada juga yang buat yang lain, mungkin. Oke. Ada digunakan oleh. Dan di masing-masing unit alat ini, di dalam kemasannya tentu ada tata cara penggunaan yang aman. Seperti itu, Pak, ya? Sudah, sudah ada di sana. Tinggal dibaca saja, Pak. Oke. Pak, bagaimana kontribusi Bapak dengan warga setempat? Dengan lahirnya alat ini, apa yang bisa dirasakan oleh warga sekitar tempat Bapak tinggal dan memproduksi alat ini, Pak? Jadi, kalau counter hitam sonic ini diproduksi sama saya dan hanya ada teman saya juga, dua orang. Terus, kalau untuk yang lainnya kan kita juga buat aksesoris, Pak. Jadi, aksesoris ini seperti celana hitam, Pak. Itu ada. Terus, kita juga menyiapkan aksesoris-aksesoris lainnya, Pak. Oke. Untuk tenaga pekerjanya apakah melibatkan warga sekitar atau seperti apa, Pak? Karena untuk bikin celana hitam itu butuh lebih dari 10 orang, Pak. 10 orang ini dari pertama tukang bunting, tukang jahit, tukang potong, terus ada yang tukang obrasnya juga ada, tukang pres, tukang lem. Itu jadi banyak, Pak. Kalau untuk celana hitam ini lebih banyak karyawannya. Dan saya melibatkan emak-emak di sekeliling sekitar kampung saya. Untuk melakukan semua itu, Pak? Melibatkan warga sekitar, ya? Warga sekitar. Warga sekitar. Nah, hingga saat ini sudah berapa, Pak? Warga sekitar yang terlibat untuk memproduksi aksesoris maupun peralatan kita ini, Pak? Ya, di kuningan sekitar tetangga, gitu. Karena di kuningan kan terbatas masalah bahan baku. Kami juga membuka di daerah Majalaya kalau untuk bahan baku yang lebih cepat, gitu, Pak. Jadi kita mengambil di daerah-daerah industri, Pak. Ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, kan ada saat ini Bapak dapat julukan baru sebagai tentara miliarder. Boleh tahu, Pak, berapa sih sebenarnya penghasilan yang bisa Bapak dapatkan dari usaha ini? Ya, Alhamdulillah. Yang penting, ya, keluarga bisa merasakan, keluarga saya, terus ya, tetangga-tetangga yang penting yang bisa, kami bisa membantulah rekan-rekan sama masyarakat di daerah setempat, gitu, Pak. Kalau untuk harga satu unitnya, Pak, boleh dibagikan kepada pembaca Tribun Jabar, Pak? Nah, untuk harga satu unit, sebenarnya bisa cek di miliarder. Halo? Kita akan bantu, Pak. Oke. Artinya tetap ada ya, artinya warga atau dari Bapak sendiri akan memberikan bantuan-bantuan kepada warga atau masyarakat yang mungkin tidak mampu seperti itu, Pak, ya? Saya berikan, tetap, Pak. Jadi, karena ada harus dikeluarkan Jakarta oleh mengadakan kelebihan karena saya sendiri orang muslim, ya, Pak? Semua, seandainya kita pendapatan persekian, tetap saya kasihkan. Oke, Pak. Itu wajibnya, Pak. Ya. Selain mendapatkan label baru sebagai miliarder, Bapak juga sempat viral dan sampai saat ini masih sangat hangat diperbincangkan terkait rumah Bapak yang secara kasat mata dilihat cukup mewah, ya? Bisa diceritakan, Pak, sejak kapan rumah itu berdiri? Alhamdulillah. Ya. Sejak kapan rumah itu berdiri dan apa aktivitas yang dilakukan? Apakah tempat memproduksi alat-alat ini dilakukan juga di rumah Bapak? Kalau untuk pembuatan kotor hitam, ya, di rumah saya. Kalau untuk celana-celananya, ya, Sidi Hitam, dibilang, karena ini membutuhkan ruangan lebih besar lagi. Di rumah Mak Mak sendiri, rumah sepiling saya itu banyak. Oke, artinya Mak Mak ini akan menyetorkan barang yang sudah diproduksi, Pak, ya? Seperti itu, ya? Betul. Biasanya sore sudah store gitu barang-barangnya. Bagian lem, ya, menyetor lem. Bagian press, ya, press, gitu, Pak. Oke. Baik. Ada hal unik lain, Pak. Yaitu rumah Bapak yang begitu mewah, megah, menjulang tinggi, dan unik ini berada di dekat tempat pemakaman umum, Pak. Kenapa, Pak? Betul. Ada pemikiran apa, Pak, yang terlintas membangun rumah di samping TPU? Saya suka aja mungkin karena saya sibuk kerja ya mungkin karena sebagai prajurit itu ya saya di lapangan begitu ya sibuk lah, Pak. Itu prajurit harus mampu menciptakan sesuatu yang lebih bagus. Saya juga saat bekerja di rumah setelah pulang dinas sore biasanya jam 4 baru pulang gitu kan. Kadang jam 5, kadang malam kalau gimana situasi. Jadi saya di rumah ya istirahat gitu, Pak. Kalau dekat TPU kan lebih tenang, Pak. Saya juga terinspirasi gitu. Oke. Ada filosofi khusus nggak, Pak? Membangun bangunan yang cukup mewah tapi di samping TPU? Ya, saya punya cerita sendiri, Pak. Sebenarnya. Jadi semewah apapun rumah yang ditinggalin yang menurut orang katanya wah ini mobil orang kaya gitu. Ya kata orang mampu. Tapi terakhirnya di depan rumah saya itu ada kuburan. Ya udah. Yang paling terakhir mobil mewah itu ya keranda mayat. Kalau saya tinggal di rumah mewah besoknya juga tipe 21. Jangan bangga dengan apa yang sekarang terlihat. Suatu saat akan ada kematian. Oke. Artinya ada ada cerita. Ada cerita unik dan yang cukup menjadi pedoman ya bagi tribuners bahwa Pak Agus ini mendirikan bangunan mewahnya itu di dekat tempat pemakaman umum. Agar tetap tetap ini Pak ya tetap rendah hati seperti itu Pak ya bahwa kita akan ke tipe 21 itu. Ujungnya akan ke sana seperti itu Pak ya. Ujungnya akan ada di rumah saya depan rumah saya itu. Oke. Baik. Ya. Pak seperti apa tanggapan dari rekan-rekan Bapak sesama prajurit terkait dengan pemberitaan yang cukup viral ini seperti apa tanggapan rekan-rekan Bapak? Ya Alhamdulillah karena saya juga mungkin sebagai slogan prajurit kan senyum salam sapa NKRI harga mati ya mungkin gitu jadi ya Alhamdulillah saya juga dengan rekan-rekan dari dulu biasa silaturahmi dan tanggapannya juga begitu bagus responnya bagus oke bagaimana dengan tetangga Pak bagaimana dengan tetangga dan sanak saudara yang mungkin selama ini ya hanya mengetahui pekerjaan Bapak sebagai tentara dan ada usaha ini dan setelah viral ini seperti apa Pak tanggapan dari keluarga terdekat dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar Ya Alhamdulillah ya dari dulu juga saya dengan masyarakat mungkin ya dekat dengan tetangga juga kita silaturahmi terjalin bagus di wilayah kami itu Alhamdulillah respon masyarakat yang begitu bagus dari dulu juga masyarakat mendukung Pak setiap kegiatan dengan program saya dan saya juga mendukung kegiatan masyarakat oke baik sebenarnya apa yang pertama kali membuat usaha Bapak ini menjadi viral dan rumah Bapak menjadi viral ini awal awal mulanya itu seperti apa Pak nah itu saya kurang tahu saya sendiri tahu dari keponakan saya itu oke jadi tau-taunya rame aja apa yang disampaikan oleh keponakan Bapak pertama kali kepada Bapak kalau yang namanya anak kecil kan kalau pagi-pagi juga main HP sore main HP ya kalau gak sekolah gitu cuman beliau panggil wah-wah pokoknya itu katanya ini kayak rumah wah saya juga gak respon mungkin karena anak-anak kan biasa lihat di Youtube atau di apa begitu hafal oke artinya ada 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 Youtuber atau media yang menyoroti rumah Bapak tanpa sepengetahuan Bapak ya ada juga karena semua karena kami juga di sekiling Waduk Dharma itu kan banyak yang sering jalan-jalan jadi gak aneh dan mampir ke rumah saya itu gak aneh jadi siapapun yang datang ke rumah saya yang ikut bayang ya maksudnya ikut sholat saya persilahkan dan dia beliau juga nanya gitu Pak saya ikut ke masjid ya silahkan Pak disini saya siapkan jadi taunya juga beliau itu masjid oke ya baik Pak terima kasih Pak Agus untuk waktunya ya untuk waktunya dan cerita tentang kisah-kisah inspirasi Bapak dari seorang prajurit yang cukup menginspirasi terkait dengan ada produk yang bisa bermanfaat bagi masyarakat umum Pak apa pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia atau pesan-pesan yang menginspirasi kepada masyarakat Indonesia yang mungkin saat ini kondisinya ada yang berjuang seperti Bapak ada yang mungkin bercita-cita menjadi tentara tapi yang harus melalui proses yang berat apa pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan Pak silahkan Pak ya untuk rekan-rekan saudara-saudara kami selalu tetap semangat dan optimis oke baik terima kasih Pak Agus untuk waktunya tetap semangat tetap sehat dalam melaksanakan tugasnya khususnya menjadi prajurit tentara nasional Indonesia di Angkatan Darat terima kasih Pak terima kasih baik baik terima kasih itu tadi wawancara kami dengan Bapak prajurit ya TNI Angkatan Darat di Kuningan yang bertugas di Kuningan Bapak Agus yang bercerita tentang bagaimana kisah-kisahnya awal pertama kali menjadi anggota TNI yang diawali menjadi seorang cleaning service dan saat ini selain menjadi anggota TNI beliau juga dikenal sebagai orang yang memiliki usaha yang bergerak dalam bidang sosial dan kesehatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih banyak saya Daniel Andrianda Manik sampai jumpa pada program berikutnya selamat menikmati selamat menikmati